Seorang bobotoh cantik bernama Engelrus nekat melakukan hal ekstrim di beberapa bagian anggota tubuhnya. Darah muda berzodiak aris itu nekat untuk merajah tubuhnya dengan tato bertema Persib. Beberapa simbol dan tulisan bertemakan Persib pun melekat di beberapa bagian tubuhnya. Paling menonjol adalah tulisan Persib Bandung dengan ukiran huruf indah, gambar kepala Maung dan gambar orang Viking yang tertanam di bagian punggungnya. Selain itu sebuah logo Persib Bandung juga tersemat di bagian lengan kirinya. Menurut Engel, aksi nekatnya ia lakukan sebagai wujud kecintaan dan dukungan setianya kepada klub berjulukan Maung Bandung. Engel juga mengisahkan bahwa masing-masing tato yang menempel pada setiap bagian tubuhnya memiliki sejarah dan kisah tersendiri selama dirinya aktif memberikan dukungan kepada klub kebanggaannya itu. Tato perdana saya yang berbentuk tulisan Persib Bandung. Bersayap itu bermula dari kejadian bentrok dengan supporter Persija. Baju yang saya pakai sampai sobek-sobek saat itu. Kisah Engel. Dari situ saya bertekad untuk men-tato tubuh saya agar pabila kejadian itu terulang kembali. Setidaknya Persib tidak akan lepas dari tubuh saya. Lanjutnya, Engel juga mengisahkan bahwa tato di lengan kirinya juga memiliki kisah tersendiri. Tato itu merupakan bentuk luapan kegembiraan yang ia rasakan ketika Persib berhasil meraih gelar juara ISL pada tahun 2014 di Palembang. Menurut Engel, momentum tersebut merupakan peristiwa bersejarah yang wajib ia abadikan. Maklum, keberhasilan Persib saat itu merupakan buah dari penantian panjang selama 19 tahun untuk kembali mengangkat trofi juara di Indonesia. Engel merupakan salah satu saksi hidup saat keeper Imade Wirawan menjadi penantu kemenang Persib. Dengan keberhasilannya menahan tendangan penalti pemain Sriwijaya FC, Nelson Alom dan Ahmad Jufrianto pada tanggal 7 November tahun 2014 di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang. Waktu itu Mada sukses mementahkan tendangan. Rasanya bercampur aduk ingin menangis. Sedih, gembira, sekaligus kaget. Tidak menyangka semua itu bisa terjadi. Waktu itu saya hanya bisa bilang. Mang Ayi, Persib juara Mang. Sambil terisak, kenangnya. Semua orang saling berpelukan tak terkontrol. Karena saking gembiranya, sampai ada yang loncat dari tribun dan memeluk polisi yang ada di bawah sambil diamankan. Pungkas Mojang asal Tangeran Selatan ini, kini Persib akan kembali mengarungi ketatnya persaingan di ajang kompetisi Gojek Travel Lokal Liga 1. Angel pun berharap tahun ini, klub kebanggaannya dapat kembali mengulang kesuksesan seperti yang diraih pada tahun 2014.